SCP-513 merupakan sebuah lonceng sapi yang memiliki karatan yang unik, upaya untuk menghilangkan karatan dari lonceng tersebut telah gagal. Ketika ada seseorang yang mendengar suara loncengan dari SCP-513, mereka akan merasakan bahwa dirinya akan diawasi oleh makhluk yang kasat mata dan mereka akan merasakan kecemasan yang tinggi. Sekitar satu jam kemudian, korban akan mulai sesok entitas humanoid yang tinggi dan juga berbadan gelap atau disebut SCP-513 di pojokan mata mereka. Korban akan bisa langsung tidur sebelum melihat SCP-513 sepenuhnya, mengatakan bahwa mereka merasa tertindih dengannya saat tidur. Sifat penguntit dari SCP-513 akan membuat orang tersebut mengalami kekurangan tidur, paranoia, keagresifan, kewaspadaan berlebihan, dan depresi sampai korban tersebut bunuh diri. SCP-513 ditahan dalam sebuah kubus gelatin dengan panjang 1 meter yang kedap suara, ditambah dengan sel penahanan pengendali suhu. Jika kubus gelatin yang mulai untuk berkurang, SCP-513 akan dilepas dan dipindahkan ke kubus gelatin yang baru dengan dikles yang telah dioperasikan untuk menjadi tuli. SCP-513 ditemukan bersamaan dengan sebuah catatan oleh agen di saat melakukan penahanan ulang terhadap SCP tersebut di site.